Imbas longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan, peluang warga terjebak berhari-hari. Tim SAR gabungan mengevakuasi anak-anak dan orang lanjut usia gunakan helikopter. Satu persatu warga kecamatan Latimojong, Kabupaten Luhu Sulawesi Selatan ini dievakuasi. Usai terjebak longsor empat hari lamanya. Kondisi sebagian anak dan orang tua mulai menurun. Tak dapat pertolongan medis. Imbas bencana yang mendera akhir pekan kemarin. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga gunakan helikopter, mengingat akses darat yang lumpuh total. Jalan tertutup longsor jembatan penghubung putus. Warga di sana masih kuasa pada, masih was-was, masih dikonfungsi. Terutama logistik itu, karena bagian yang masih di daerah hidup seni juga. Kalau logistik itu, jangka dua hari, satu hari, kalau tidak ada bantuan ke atas, naik. Sudah cukup? Sudah terancam keleparan? Keleparan. Tim SAR gabungan juga mendistribusikan beras ke sejumlah wilayah terisolir, lantaran tak semua warga bisa dan mau dievakuasi. Enam tenaga medis juga disiagakan di wilayah terisolir, agar paling tidak bisa berikan pertolongan pertama pada warga. Per Senin sore, tercatat 252 warga dievakuasi dengan tujuh orang dirawat. Layuda ngaporkan untuk NET.